Intro Baik, terima kasih Bapak Mirsa masih di Dama Indonesia aku dengan tema yang sangat menarik sekali yaitu Hidup Boros Temannya Syaitan Nah, apalagi tadi yang sudah dapat hadiah jangan diboros-borosin ya begitu ya, dihemat-hemat Baik, kita masuk di sesi interaksi atau tanya-jawab kami persilahkan terlebih dahulu untuk para jamaah ada Akhina Agung yang akan menjawab insya Allah oleh Guru Abi Pantun silahkan, Mas Agung boleh berdiri untuk menguji pertanyaan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Ustadz Afan bertanya bagaimana kita bisa mengetahui atau membedakan bahwa ini pengeluaran yang boros atau tidak produktif dan bahwasannya ini produktif itu kita ingin tahu sekali dan yang kedua, bagaimana cara seseorang meningkatkan kesadaran spiritualnya untuk menghindari kebiasaan yang boros Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Abi Pantun boleh langsung turun untuk menjawab pertanyaan dari Mas Agung tadi silahkan Baik sepat gabus lelek lohan cepat bagus enggak bertele-tele juga jamaah dan gak tahan yang ada makanannya silahkan memang udah disiapin jelang bahar dari Marunda tolong didahar yang ada hadirin walhadirat rahimah kemullah yang tahu dengan ekonomi atau keuangan kita adalah diri kita bukan tetangga kita tapi ingat kalau di jembah seagama sekalipun kita dapatkan itu halal belum tentu barokah bayangin tuh yang halal aja belum tentu barokah gimana yang sepanyol separuh nyolong iya saya tadi ngomong tuh di segmen kedua ke pondok kopi naik mobil jeep lu akuit kopi makin ajib tuh walaupun sebentar ada hitungannya tuh saya enggak boleh bohong ini enggak munafik betul apa enggak kalau tadi yang dapat hadiahnya segitu gimana yang jadi pembawa acaranya nah itu halal apa haram tuh halal tapi pun belum tentu barokah tuh ya nah makanya gimana caranya untuk payah spiritual kita dinaik saya pinjam satu hadis dari baginda nabi kita Muhammad s.a.w. dan ini untuk menghantarkan kita bukan menjadi orang boros tapi menjadi betul-betul yang dimana bersih kita punya harta jauh jauh dengan sifat susah dan Allah ganti lagi dengan yang paling berharga dan plusnya jangka panjang kita punya harta permanen disaat besok kita meninggal dunia mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakanian zilani akhir ini hadis sahih dikutip oleh Sheikh Nawawi dalam kitab Riyadus Solihin kebetulan di kajian Majlis Tazkiah Andalusia saya sudah kurang lebih sebelas tahun dapat amanah dari guru kita disini dengan bacaan kitab Riyadus Solihin jadi kitabnya itu karena sudah 11 tahun ilok tidak ada yang nempel kan begitu jadi insya Allah nah ini hadisnya luar biasa mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakanian zilani tidak pernah terlewati tidak pernah ada absennya tidak pernah ada bolosnya yusbihul ibadu fihi begitu terkumandang adan subuh illa malakanian zilani melainkan dua malaikat sudah nongkrong di depan pintu rumah kita masing-masing dua malaikat setiap hari dari mulai ajan apa tadi? subuh dan kedua malaikat ini betul-betul disipin sesuai perintah Allah surat At-Tahrim ayat ke-6 la ya sunallah ma amarahum wa yaf'aluna mayu'marun jadi walaupun ada yang ngajak video call seperti Mama Gupron gak mau dia karena malaikat begitu dalam Quran dijelaskan punya tugas untuk ngedoain kita nah akhirnya kita tahu nih pendapatan kita berapa jangankan besar jangankan besar ternyata kita keluarkan itu kotorannya begitu kita keluarkan apakah seribu rupiah dua ribu rupiah atau kalimapul ribu rupiah atau lebih besar lagi langsung malaikat yang satu mendoakan kita Allahumma a'ati miskin orang yang gemar sedekah yang ada hartanya terus makin bertambah Masya Allah ada dua malaikatnya satu lagi gimana masih ada waktu diterusin nanti oke boleh lanjut lanjut silahkan nah yang satu lagi dia nungguin habis duha gak sedekah habis johor gak kedekah habis asar gak sedekah dilihat habis isa ya udah pelor nempel moholor dipereksa dulu dempetnya waduh yang hijau angka depan satu nolnya tiga banyak yang silper angka depan dua banyak yang lima puluh ribuan ada yang merah ada tapi gak keluar sama sekali sebelum pamitan doain dulu coy doanya serem Allahumma'ati mumsikan talafah ya Allah berikan kepada hamba'mu yang pelit yang menahan hartanya ini malapetaka dalam kehidupannya aram-aram berasa anget serem banget serem banget Masya Allah na'udzubillah semu'udzubillah mudah-mudahan kita terhindar dari sifat boros dan juga bahkan pelit